Intro Sobat desa, membangun sebuah desa wisata artinya akan melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya. Disinilah pentingnya membuka jejaring kerjasama dan kemitraan dengan banyak pihak. Kerjasama dan kemitraan untuk sebuah tujuan, yakni kesuksesan dari desa wisata tersebut. Kerjasama dan kemitraan bisa dilakukan dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, investor, baik milik pemerintah ataupun swasta, biro perjalanan, media, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak manfaat dari kerjasama, yakni merealisasikan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa wisata. Menciptakan hubungan yang solid diantara pemangku kepentingan terkait untuk saling mendukung. Para pemangku kepentingan saling membantu ketika ada permasalahan. Menciptakan keseimbangan antara produktivitas warga desa dan pemenuhan kebutuhan warga. Serta konflik atau perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dipandang sebagai peluang untuk memecahkan masalah bersama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama, yakni ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, menetapkan garis waktu atau timeline dan penyelesaian target, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, penyelesaian perselisihan, serta menetapkan standar keberhasilan dan bagaimana cara mengukurnya. Sementara, kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan. Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut, serta menerapkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kemitraan bisa berjalan dengan baik. Di antaranya adalah, adanya dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan, adanya kesepakatan, serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Secara umum, tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah, meningkatkan peranan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional, memperluas kesempatan kerja, mempertahankan ketahanan ekonomi nasional, membangun tata dunia usaha yang kuat, dengan tulang punggung usaha yang tangguh, dan saling mendukung melalui ikatan kerjasama, serta putes objek yang dikerjasamakan. Dalam sebuah kemitraan, kita mengenal konsep pentahelix, di mana dalam sebuah kemitraan yang terlibat adalah pemerintah, industri atau swasta, akademisi, komunitas lokal, serta media. Konsep sinergitas pentahelix ditujukan untuk menghindari adanya overlap kebijakan dan program antar pihak-pihak yang berkepentingan. Semua yang terlibat dalam sebuah kemitraan memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Nah, Sobat Desa, demikian penjelasan mengenai jejaring kerjasama dan kemitraan desa wisata. Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan bermanfaat untuk perkembangan dan kesuksesan sebuah desa wisata. Terima kasih telah menonton!